Berkas PK Saka Tatal sudah diterima Mahkamah Agung, tinggal nunggu hasil. Berkas peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, resmi diterima oleh Mahkamah Agung, MA. Hal ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri, PN Cirebon, Arif Erdian, yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah terkirim pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Berkas perkara nomor 1 garis miring PIT.PK 2024 Junto nomor 16 PIT Susanak 2016 atas nama Saka Tatal telah diterima Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Berkas ini kemudian dikirim secara elektronik melalui SIPP ke Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus tahun 2024, ujar Ari saat konfirmasi pers bersama media di kantornya. Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Sidang PKSaka Tatal sendiri telah ditutup pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, setelah berlangsung selama seminggu di PN Cirebon. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rizka Yunia, bersama Hakim Anggota Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari, menghadirkan saksi ahli pidana, Prof. Dr. Muzakir, sebagai ahli dalam agenda terakhir sidang tersebut. Dalam sidang ini, Majelis Hakim telah menyelesaikan pemeriksaan perkara dan penanda tanganan berita acara PK. Semua berkas telah kami kirimkan ke MA, dan kini kami tinggal menunggu putusan dari Majelis PK MA, ucapnya. Sementara itu, Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan harapannya agar kliennya memperoleh keadilan. Saya berdoa semoga ada kemudahan dan keadilan dalam waktu yang singkat ini, ujar Farhad setelah sidang ditutup. Kala itu, Saka Tatal sendiri terlihat lega setelah berakhirnya sidang di PN Cirebon. Ia keluar dari ruang sidang dengan senyuman dan berharap bahwa permohonannya akan diterima oleh MA, demi kebenaran, apapun akan saya lakukan. Harapannya, semoga PK ini diterima, ucap Saka. Mantan terpidana ini mengajukan PK guna mengembalikan nama baiknya, meyakini bahwa ia bukan pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon. Tim kuasa hukumnya menyebutkan adanya 10 nofum atau bukti baru yang diajukan dalam sidang PK ini, termasuk visual kondisi korban di rumah sakit dan pengakuan dari beberapa saksi. Pengumuman putusan dari Mahkamah Agung terkait PK ini masih dinantikan dan akan diumumkan melalui website SIPP setelah diputuskan oleh Majelis Hakim PK di MA, nanti Majelis PKMA yang memutuskan. Kapannya kita belum tahu. Hasilnya akan diumumkan melalui website SIPP, jelas Ari Ferdian. Ketua Indonesia Polis Watch Sugeng Teguh Santoso meminta pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar agar dipecat dari organisasinya. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat tujuh terpidana lain. Padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban, korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana. Ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari Cumi-Cumi, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Menurut Sugeng, Sudirman adalah korban yang harus dilindungi. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianyaya, kata Sugeng, apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat tujuh terpidana lain. Tambahnya, Sugeng menduga, kelemahan Sudirman ini dimanfaatkan oleh Oknum untuk memuluskan rekayasa kasus Vina Cirebon. Sudirman dieksploitasi oleh diduga Oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus pembunuhan. Padahal kasus ini bukan kasus pembunuhan, kata dia lagi. Bukan cuma mendapatkan penganiayaan, Sudirman juga diberi janji-janji manis jika mau menuruti Oknum tersebut. Tetapi yang pasti penganiayaan dialami, kata dia lagi. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh Oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari Oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, tandansia. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah melacurkan profesinya untuk tidak menegakkan keadilan tapi merekayasa kasus yang diajukan oleh Oknum Polisi. Sementara itu, sejak akhir Agustus tahun 2024, kuasa hukum Sudirman sudah berpindah kepada Peradi. Titin Priyalianti dan tim pengacara lainnya resmi menjadi penasihat hukum Sudirman. Sudirman didampingi keluarganya, telah mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Kepada keluarganya, Sudirman mengaku diminta menulis surat oleh pengacara lamanya itu. Suratnya berisi pernyataan kalau Sudirman tidak mau ditemui oleh siapapun. Kemudian ada juga surat yang ditulis Sudirman ke Presiden Jokowi bahwa ia mengaku sudah nyaman di dalam penjara. Kata Sudirman itu dia disuruh nulis surat seperti itu katanya, ungkap Titin Priyalianti. Sementara itu, kuasa hukum Sudirman yang lain, Jutek Bongso, membantah kliennya keterbelakangan mental. Sebenarnya kami melihat Sudirman itu punya kemampuan itu tidak seperti yang dia bayangkan, kata Jutek Bongso. Dikutip dari Youtube Kang Deddy Mulyadi channel, Senin, tanggal 2 September tahun 2024. Jutek Bongso menilai, kliennya itu memang memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kelihatannya agak telat berpikir dan mentalnya nggak bisa ditekan, itu yang kita lihat. Dan cepat berubah. Punya masalah psikis, tutur Jutek. Jutek Bongso pun akan memeriksakan psikologis Sudirman ke ahlinya. Kalau dibilang normal, kenyataannya dia tamat SD umur 17 tahun. Kalau dibilang keterbelakangan mental itu tidak, jelas dia. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus VINA, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus VINA Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus VINA Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat tujuh terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban, korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul VINA dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat tujuh terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyeroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membelah hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya, pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansyah. Praktisi hukum, Tony Reh mendesak agar dugaan peniksaan terhadap Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, segera dilaporkan ke pihak berwajib. Dugaan tersebut mencuat setelah Sudirman menceritakan pengalaman pahitnya saat berada di bawah penahanan polisi, baik di Polres Cirebon kota tahun 2016 maupun di Polda Jabar tahun 2024. Kalau benar yang dikatakan Sudirman bahwa sejak diamankan di Cirebon, dia mengalami kekerasan hingga fisiknya tidak berdaya, hal ini perlu diusut tuntas. Apalagi, penyiksaan ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan tembakan peluru karet, yang baru-baru ini diceritakan Sudirman kepada mantan kuasa hukumnya, Titin Priyalianti, ujar Tony saat dikonfirmasi, pada Senin, 26 Agustus 2024, malam. Menurut Tony, tindakan tersebut jelas merupakan bentuk penganiayaan dan harus dilaporkan agar pelaku bisa diproses secara hukum. Ia juga mengungkapkan bahwa dugaan peniksaan tidak hanya terjadi pada tahun 2016, tetapi juga pada 21 Mei 2024 ketika Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Polda Jabar. Dalam insiden tersebut, Sudirman diduga dilempar batu dan disiram air panas oleh oknum penyidik. Dugaan peniksaan terhadap Sudirman pertama kali terungkap oleh mantan kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Dalam keterangannya, Titin menyebutkan bahwa Sudirman mengaku ditembak dengan peluru karet saat berada di Polres Cirebon kota pada tahun 2016. Luka yang diakibatkan oleh tembakan tersebut membuat Sudirman mengalami kesulitan duduk atau berbaring dalam waktu lama hingga kini. Terima kasih telah menonton!